Rackdoll adalah salah satu ras kucing terbesar di dunia yang telah diakui oleh Guinness World Records. Rackdoll awalnya dikembangkan oleh Anne Baker dari Amerika Serikat. Sejarah, Anne Baker dan kucingnya, Kyoto. Anne Baker adalah seorang peternak kucing Persia, yang juga merupakan pencipta kucing ras Rackdoll. Anne kemudian meminjam seekor kucing jantan berwarna hitam bernama Blackie milik tetangganya, Mer. Penels Blackie memiliki ciri fisik yang hampir sama dengan ras Persia, dan induknya Blackie yang bernama Josephine yang berwarna putih adalah jenis kucing dengan ciri fisik yang hampir sama dengan ras Angora. Pada suatu hari Josephine tertabrak mobil, dan terbaring di jalanan sampai beberapa hari. Setelah pemiliknya menemukannya, Josephine dibawa ke rumah sakit hewan dari perguruan tinggi setempat untuk dirawat. Akibat ditabrak, Josephine kehilangan sebelah matanya. Setelah sembuh total, Josephine kembali normal dan pulang ke rumahnya. Setelah itu, Josephine akhirnya dapat kembali hamil dan melahirkan anak. Namun, ada sifat yang berbeda dari Josephine. Josephine menjadi lebih tenang dan lebih tahan sakit. Karena adanya perubahan ini pada Josephine, Anne menjadi semakin tertarik pada Josephine. Akhirnya, Anne berniat untuk mengembangkan keturunan dari Josephine. Josephine juga memiliki keturunan anak jantan lain yang diberi nama Daddy Warbucks, yang berbeda dengan ayahnya, Blackie. Anne juga sering meminjam Daddy dari Penels untuk melakukan persilangan. Anne kemudian melakukan persilangan antara ketiga kucing bernama Blackie, Josephine, dan Daddy. Hingga akhirnya, Anne berhasil menciptakan ras kucing baru dan diberi nama Ragdoll. Menurut beberapa informasi, dari ketiga kucing tersebut, mereka memiliki gen ras Persia, ras Burmese, ras Birman. Ragdoll terus dikembangkan oleh Anne, sampai akhirnya pada tahun 1971, Anne mendirikan sebuah organisasi kucing khusus untuk penggemar ras Ragdoll, yang masih berdiri hingga sekarang. Pada suatu saat, ada sepasang suami istri yang membeli sepasang ras Ragdoll. Maksud dari pasangan suami istri tersebut adalah untuk membuat standar dan menstabilkan sifat genetik dari ras Ragdoll, agar dapat diakui oleh semua pendaftaran kucing. Melalui program pembiakan yang ketat, akhirnya dihasilkanlah sifat-sifat standar ras Ragdoll. Setelah mendapatkan standar ras Ragdoll, maka didirikanlah sebuah organisasi bernama Ragdoll Fancy Club International, RFCI, yang bertujuan untuk membuat aturan dan panduan bagi para peternak kucing Ragdoll, serta menyebarluaskan ras Ragdoll. Karakteristik Ragdoll adalah kucing berbadan besar, dada yang lebar, dan panggul yang besar, dengan berat badan jantan sekitar 12-20 pound, 5,4-9 kilogram, dan betina 10-15 pound, 5,4-6,8 kilogram. Bulu Ragdoll panjangnya sedang, dengan tekstur seperti bulu pada kelinci. Selain itu, Ragdoll memiliki 4 pola warna, yaitu B-Color, 2 warna, Mid, Fandampoint, Solid, Link, dan Torti. https.2-garismiring-it.wikipedia.org-wiki-garismiring-ragdoll Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!